Ya itu tadi cuplikan sidang megakorupsi proyek EKTP yang masih berlangsung di pengadilan Tipikor Jakarta di mana kali ini ada sejumlah saksi yang dihadirkan, salah satunya Gubernur Sulawesi Utara. Dalam sidang kali ini, Jaksa masih akan fokus untuk menggali penggelembungan harga pengadaan KTP elektronik. Dan kita beralih ke informasi lain terlebih dahulu setelah sempat memanas serabu kemarin, situasi di kawasan menggarai pagi ini kembali normal. Penertiban sebelas bangunan ditunda hingga waktu yang belum ditentukan. Tenang, jangan duluin. Penertiban terhadap sebelas bangunan di kawasan menggarai yang rencananya dilakukan pada rabu siang telah dibatalkan. Pembatalan itu terkait suasana yang memanas di lokasi sejak rabu pagi. Yang jelas warga seluruh kelurahan menggarai akan berjaga-jaga di tempat ini. Apabila ada penyerangan dari pihak TNI AD ingin menyerang kita, kita akan tiduran di bantaran kereta. Di stasiun kereta. Kita akan menjaga di informasi supaya kereta tidak jalan. Kalau mereka tidak mengindahkan pihak WAI KAI dan anggotanya yang telah bekerjasama, ini berita internasional saya katakan. Indonesia sangat malu. Seharusnya Pak Jokowi bisa melangani hal ini. Warga menolak ditertibkan karena mendilai tidak ada sosialisasi detail dari PT KAI. Pertemuan antara warga RW12 dengan pihak PT KAI yang difasilitasi oleh polisi pada rabu pagi juga tidak mencapai kesepakatan. Dalam pertemuan itu, warga RW12 Kelurahan Manggarai mengaku memiliki sertifikat kepemilikan tanah sejak 1950. Warga juga mengaku membayar pajak dan memenuhi kewajiban administrasi lainnya. Mereka meminta sengketa kepemilikan tanah diselesaikan secara perdata di pengadilan. Sementara itu PT Kereta Api Indonesia yang diwakili oleh legal PT KAI Daop 1, Prasetyo menegaskan, pihaknya juga memiliki sertifikat hak pakai bernomor 47 tahun 1988 yang berlaku sepanjang keperluan dinas. Jika mengacu pada Undang-Undang 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, masa berlaku hak pakai adalah 25 tahun. Karena tidak mencapai titik temu, penertiban sebelas bangunan ditunda hingga waktu yang belum ditentukan. Gabriela Paulina, CNN Indonesia. PT KAI menunda eksekusi sebelas bangunan di RW12 Manggarai yang sedianya akan digusur, untuk keperluan proyek kereta api bandara. Pasca penundaan eksekusi situasi di lokasi kondusif, meski warga masih terus berjaga-jaga. Dan korespondensi CNN Indonesia, Mardika Utama, melaporkan perkembangan sengketa lahan antara warga dan juga PT KAI ini. Suasana di RT01 dan RT02 RW12, Kelurahan Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan, sudah mulai kondusif. Pasca dilakukannya dialog pada hari Rabu lalu antara warga Manggarai dengan pihak atau perwakilan dari PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI. Meski begitu, tenda yang dibangun sejak 21 April lalu masih kokoh berdiri dan informasi yang kami dapatkan dari warga, bahwa sampai Rabu malam tadi warga masih menginap untuk mengantisipasi jika sewaktu-waktu penggusuran atau penertiban dari PT Kereta Api Indonesia terhadap 11 bangunan dilakukan secara tiba-tiba. Karena kesepakatan awal yang dicapai pada dialog Rabu lalu adalah penundaan untuk waktu yang tidak ditentukan. Dan saat ini saya sudah bersama dengan salah satu warga yang juga menjabat sebagai salah satu anggota tim 9 di Kelurahan Manggarai. Sebenarnya apa saja mediasi yang sudah dilakukan oleh warga dengan pihak mana saja, Pak? Kita sudah mediasi ke DPRD, ke Komnas HAM. Hari Jumat beliau akan dipanggil pihak KAI ke Ombudsman, tepatnya jam 2. Begitupun Komnas HAM mereka mengunjungi wilayah kita dan DPRD mengunjungi. Hari itu juga pada hari Rabu kita langsung ke DPR. Itu artinya pengawasan secara fisik di RT1 dan RT2 ini masih akan terus dilakukan, Pak? Betul. Kita terus berjaga-jaga hingga ini dan seterusnya kita tetap berjaga dan waspada karena ini permasalahan tentang sengketa tanah. Terima kasih, Pak. Proyek kereta bandara senilai 2,7 triliun ini memang menuai pro dan kontra warga di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan ini menilai pihaknya memiliki legalitas atas tanah yang sudah mereka tempatin secara turun-temurun sejak tahun 1950 lalu. Selain itu, pihak PT Kereta Api Indonesia yang menawarkan kompensasi sebesar Rp250.000 per meter persegi untuk bangunan permanen dan juga Rp200.000 untuk bangunan semi-permanen dinilai warga terlalu kecil. Sementara itu, di lain pihak PT Kereta Api Indonesia juga dinilai memiliki dasar yang kuat untuk melanjutkan proyek kereta bandara ini. Di antaranya adalah Peraturan Presiden nomor 3 tahun 2016 tentang percepatan proyek strategis nasional. Tentang kepemilikan tanah, PT KAI juga mengklaim pihaknya memiliki sertifikat hak pakai nomor 47 tahun 1988 yang berlaku sepanjang keperluan dinas PT Kereta Api. Mahardika Utama, Jakarta. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengetahui konferensi pers yang sedang dilakukan oleh pihak PT KAI di Gambir, Jakarta Pusat terkait dengan penggusuran yang terjadi di Manggarai. Pertumbuhan penumpang yang kita angkut itu komputer lain ini kan sangat cepat pertumbuhannya. Sehingga kita tahu sendiri sering terjadi stag ya, sering terjadi antrian dan khususnya itu Manggarai. Manggarai itu adalah bottleneck angkutan komputer lain kita. Pasti, dan ini sering ditanyakan ke kami, bagaimana solusinya kan seperti itu. Nah, solusi yang dibuat pemerintah kita adalah dengan membangun double-double track. Supaya apa? Supaya komputer lain ini dengan intercity itu bisa terpisah. Sehingga tidak ada antrian, tidak ada susulan. Nah, selama ini bottleneck itu ada di Manggarai. Karena apa? Karena kereta api komuter lain yang mau menuju ke Bogor, itu baik yang dari Tanah Abang maupun dari Jikini, itu pasti ngantri dulu untuk menuju Bogor. Karena hanya satu jalur yang bisa digunakan, yaitu hanya jalur enam. Nah, bagaimana ini supaya bisa terpecahkan adalah dengan adanya double-double track ini. Sehingga nanti, kalau ini selesai, Bogor lain itu akan naik. Tidak lagi melewati jalur empat atau, eh, jalur tiga atau jalur lima. Nah, tapi nanti ada line tersendiri. Dari mulai setelah tebet, itu mau masuk Manggarai, setelah perlintasan, itu naik dia jalurnya. Layang. Naik, terus baru ke Jikini. Tidak lagi dari jalur yang sekarang. Nah, supaya itu bisa naik, perlu ada trase. Nah, itu nanti trase yang layang. Sampai ke Jikini. Gitu. Nah, trase itu membutuhkan ruang. Ruang, itulah yang lahan kita yang ada di Manggarai itu. Nah, jadi untuk kebutuhan itu sebetulnya, lahan itu. Dan ini harus segera dikerjakan. Karena 2019 harus selesai. Kalau tidak, ini komuter lain ini tidak akan mampu lagi mengangkut penumpang. Sekarang itu sudah bludak. Ya, jadi satu rangkaian itu sekarang kita sudah tambah setan formasi sampai 12. Tetap saja penuh kan? Ya, jadi dan tetap itu jadi antrian terus. Karena botol neknya ada di Manggarai. Ya, jadi nanti kalau ini bisa selesai, trek layang ini, trase-nya, sampai ke Jikini, khusus bogor lain itu, ini bisa, solusinya bisa selesai. Nah, itu dibutuhkan lahan itu tersebut. Itu saja masalahnya. Cukup, mungkin cukup jelas ya. Jadi tidak ada masalah yang seperti diberitahu itu, tidak ada beritanya. Ini memang kebutuhan pemerintah. Dan itu memang sudah terprogram dalam pekerjaan double-double track tersebut. Untuk penyelesaian solusi dari angkutan kemuter lain di Jabodetabek. Itu saja. Jadi gini, ini bukan masalah gusur-menggusur, enggak ada itu ya. Jadi ada 11 penghunilan kita di situ, 11 kakak. Nah, ini kan harus kita tertibkan, gitu saja. Supaya ini bisa dipakai, trek layang ini. Kalau enggak, enggak bisa dikerjakan itu. Kan itu masalahnya. Ya, mungkin juga itu dari faktor keselamatan juga itu sangat penting. Karena warga di sekitar rel riskan sekali ya. Itu yang paling penting utama itu. Soal keselamatan perjalanan kereta api. Termasuk juga warga yang berada di sekitar pinggiran rel itu. Nah, ini kita tekankan di sana loh. Itu yang paling penting mungkin. Ada lagi? Mungkin yang ditanyakan? Ya, mas. Silahkan. Itu enggak ada. Kita semua sudah lakukan sesuai prosedur kita. Semua sudah kita lakukan. Mulai dari sosialisasi, sudah kita lakukan semua, mas. Ya. Ya, kami enggak tahu ya. Kita sudah, ini sudah lama ini, mas. Ini kan pekerjaan double-double trade-nya kan sudah tahun 2009, kalau enggak salah. Sudah lama ini sosialisasinya, bukan sekarang aja. Ya. Jadi, masalah sertifikasi, ya kami enggak tahu, mereka punya atau tidak. Tapi kita punya kereta-kereta api. Kan enggak mungkin dua. Ya. Kami enggak ada solusi begitu. Karena ini kan tanah kereta api. Ya. Tanah kereta api loh ini. Yang mana sana dulu ya? Tadi duluan ya. Silahkan, Pak. Ya, selamat siang, Pak. Ya, ya. Jadi, untuk versi PT KAI, itu ada 11 bangunan, Pak. Tapi waktu di lapangan, warga itu bilang 130-an. Nah, ini sebenarnya apakah 11 bidang yang dimaksud, kemudian mereka bagi-bagi jadi rumah peta, atau memang hanya 11 bangunan saja. Kemudian ada lagi soal sertifikasi ya, Pak ya. Jadi, tanah ini sudah lama tidak digunakan oleh PT KAI. Jadi, termasuk lahan negara bebas istilahnya. Dan itu kemungkinan secara hukum pun, itu kalau tidak salah reformasi agraria, dia bisa dimiliki oleh pengelolanya yang sudah tinggal di situ. Nah, itu ada tidak mungkin kajian dari PT KAI untuk mungkin paling tidak memberi penghargaan ke warga yang mengelola itu, atau bagaimana lah nanti. Karena diatur juga dalam UU Reformasi Agraria soal lahan negara bebas ini, gitu, Pak. Terima kasih. Ya, jadi, untuk penghuni yang ada di situ, itu 11 bangunan. Ya. Jadi, masalah legalitas hak alas, kami nggak usah komen aja ya. Karena kami punya alas haknya, itu aja. Ya. Kalau saya mengatir pada Bapak, waktunya TK, perusahaan pemerintahan nomor 40, kalau 90 tahun itu ada perpanjangan setiap 25 tahun di Kalimba. Tapi kalau dari tahun 1988, 40 ini tahun 1988, itu sudah lebih dari itu. Itu bagaimana? Ini mas, ya. Ya, di sini. Selamanya hak berlaku, selama diperpunakan untuk kepentingan kina. Karena ini adalah, yang punyanya adalah negara. Ya, negara. Silahkan. Di sini ada poin-poinnya. Tahu, Pak. Jadi, kalau dibedakan antara hak guna pakai pribadi dengan institusi. Ya, di sini. Silahkan. Mombor. Tidak, tidak terbatas. Ya, karena komuniknya adalah negara. Ya, dihingga diamanakan kepada orang-orang anak. Yang kepentingan kesehatan. Tidak, tidak terbatas. Ini ya, terkait dengan aset, Pak Hormatnya Bang, ini. Menjaga itu pertemuan yang jika mahasiswa, Tidak, tidak terbatas. 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 Tidak, silahkan. kita sendiri coba mas pernah dimanggara ya itu kan aja ada foto itu di pager proyek itu kan ada itu kan udah kelihatan sebetulnya gambarnya mau apa itu kan udah jelas ada tiga lantai kanan dimanggara itu itu kan ada trek layang sebetulnya jadi enggak itu terbuka umum loh jadi enggak ada yang ditutupi sama pemerintah proyek itu gambarnya aja ada itu kalau mau lihat ya jadi enggak ada enggak ada alat kita cuma hargai aja pendapat mereka Kadaop 1 John Roberto mengatakan bahwa kawasan Manggarai cukup padat kondisi trek ataupun jalur pelintasan kereta api yang berbentuk bottleneck akan menambah kepadatan di kawasan tersebut apalagi ini akan ada penambahan kereta bandara dan rencananya di kawasan tersebut akan dibangun double-double trek untuk memperlancar laju transportasi kereta api ada 11 kakak yang memang terancam akan digusur namun ternyata PT KAI mengatakan bahwa tetap harus digusur untuk mempercepat proses pembangunan itu sendiri dan selain itu kondisi keselamatan warga maupun penumpang kereta juga sangat terkait dengan padatnya kawasan tersebut dan terkait lahan yang sudah lama tidak digunakan oleh PT KAI tadi dikatakan oleh pihak PT KAI bahwa pihaknya sendiri enggan untuk berkomentar tapi intinya KAI memiliki bukti sertifikat kepemilikan lahan yang sah dikatakan oleh pihak PT KAI